Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat Cara melakukan proses penerimaan barang di Vindul Melalui Digipay 1 Kementerian Keuangan Langsung saja, coba kita praktekkan caranya Di sini, teman-teman, kami sudah login ke Digipay 1 Kementerian Keuangan Dengan rule atau koinangan sebagai Vindul tadi Jadi, nanti masuk menu transaksi Pertama, kita cek terlebih dahulu barang masuk di proses penerimaan cekan Ini langkah pertama, di cek terlebih dahulu barang yang masuk atau pengodok tadi di proses penerimaan cekan Di sini, nanti kita lakukan setuju, teman-teman Kebetulan, di sini kami sudah setuju Jadi, tidak tampil lagi barang yang ingin kami kirim Sekali lagi, kami ulangi Nanti, teman-teman, silakan lakukan setuju di sini Baru lanjut ke proses penerimaan Setelah disetujui, proses penerimaan barang Di bagian bawah, tinggal diklik Inilah barang yang akan kami kirim sebagai Vindul tadi Jika Satker Alamatnya sama, teman-teman Di sini bisa dicentang Centang saja Lebih dari satu Jika Satker dan alamat pengeremannya sama Pihak pembelinya atau pihak pemasannya, teman-teman Jika pihak pemasan Sama, alamatnya sama Bisa dicentang di bagian aksi Lebih dari satu Tinggal diklik menu kirim Seperti ini, teman-teman Ini tinggal diisi Nomor misi Jika ada, silakan diisi Jika metode pengiriman Pakai pihak ketiga Biasanya membutuhkan nomor misi Jika tidak ada, nanti bisa dikosongkan Jika tidak menggunakan pihak ketiga Jika langsung menggunakan korek sendiri Kami contohkan pakai korek sendiri Di sini, nomor misi kami kosongi Nomor kesehatan jalan Silakan dimasukkan Jika ada Nomor kesehatan jalan dari pendornya Kami contohkan Di sini kami kosongi juga Di sini, pilih koreknya, teman-teman Pastikan koreknya, teman-teman Sudah ditambah atau direkam Di bagian sini, teman-teman Daptang stop Di sini, kami tidak contohkan Nanti silakan ditambah di sini Koreknya Pilih alamat pengiriman Catatan, silakan disesuaikan Setelah itu, disimpan, teman-teman Jadi, sekali lagi kami ulangi Di sini, metodenya untuk pengiriman Ada korek sendiri dan pihak ketiga Silakan disesuaikan Kita klik simpan Oke, ini sudah berhasil terkirim Cara menambah korek tadi, teman-teman Caranya Ke pendor Pilih datang stop Di sini, nanti silakan klik Tambah Untuk username stop di sini, teman-teman Cara mengambilnya Bisa dirubah Data pendor yang ada di sini Bagian aksi ini dirubah Dikupi, teman-teman Username stop ini Dikupi Batal Setelah itu, tinggal ditambah Nanti tinggal dimasukkan Username stop yang tadi Tinggal di sini pilih Kurir, teman-teman Otomatis di sini akan muncul Pendornya Statusnya di sini, pilih aktif Begitu cara menambah Kurir Jadi, dipilih kurir atau stop pindur Untuk username stop tadi Bisa diubah yang di sini tadi, teman-teman Diambil username stopnya Oke, ini saya yang kami sampaikan Terkait masalah pengenangan barang di pindur Semoga ada manfaatnya Mohon maaf jika ada kesalahan terkurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton